Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpol Airut Poldas Sumbar menggerakkan personil dalam pengamanan tradisi balimau di 10 titik di Kota Padang pada Jumat dan Sabtu. Sebanyak 70 personil disebar mengamankan tradisi balimau jelang Ramadan. Ada pun 10 titik tersebut antara lain, Pemandian Lubuk Minturun, Pantai Padang, Batang Kuranji, Lubuk Tempurung, Pasir Jambak, dan Pantai Nirwana. Selain melaksanakan pengawasan dan patroli, para personil di lapangan bergabung dengan tim lainnya seperti TNI dan Sarpol PP yang ikut dalam pengamanan tersebut. Pihaknya menghimbau masyarakat yang melaksanakan tradisi balimau untuk selalu menjaga keselamatan, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Jadi kegiatan sore hari ini adalah merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat yang merupakan kegiatan tradisi dalam rangka menyembah pulau Ramadan untuk kegiatan balimau. Untuk kegiatan ini, kita personil akan melakukan pengamanan pada 10 lokasi. berikan kegiatan baik di pantai, sungai, maupun lubuk-lubuk yang ada di Kota Padang diperkirakan nanti akan menjadi sasaran tujuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan balimau. Pantauan Padang TV di Lebuk Minturun, meski telah ada imbauan Pemko Padang untuk tidak melaksanakan balimau, namun imbauan tersebut nampaknya tidak begitu direspon masyarakat. Terbukti kawasan Lebuk Minturun ramai di serbu warga untuk mandi balimau. Syawaluddin, Padang TV